lagi ngomongin sunnah lagi sisi apa akidah atau fikih umum atau khusus khusus di fikih doang oke umum maka di diusul di diakidah sunnah secara umum itu diakidah di fikih ngomongin sunnah adalah salah satu hukum dari hukum yang lima wajib sunnah tuh terus mubah dulu dong kan netralnya dimubah tuh netral mubah lampu hijau kalau diperintahkan naik ke area diperintahkan kalau perintahnya ringan jadinya sunnah perintahnya kuat jadi wah kalau dilarang masuk ke area terboden no forbidden oke kalau larangannya ringan di makro lampu kuning no kalau larangannya kenceng di haram tuh sunnah wajib sunnah mubah makro haram sunnah di fikih salah satu hukum diantara hukum yang yang lima nah itu tadi jawabannya kalau dilakukan dapat pahala nggak dilakukan tadi ditinggalkan tidak dapat doh nah itu sunnah dalam fikih puasa Senin kemis tuh hukumnya apa ya kan sholat duha hukumnya apa tuh ada sunnah secara umum diakidah ini bendera kita panji kita kita ahlus tuh maknanya sunnah disini semua hal yang datangnya dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ajaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipraktekan umat sejak zaman awal tuh itu sunnah dipraktekan diantara ciri sunnah dipraktekan oleh umat dari zaman awal apa tadi sunnah disini semua hal yang datangnya dari semua ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam terus dipraktekan umat dari zaman ke zaman dari zaman awal dari zaman awal oke nah sunnah yang ini ada tiga bentuknya inget nggak kalau kita lihat keseluruhan ajaran yang datang dari rasul kita bisa klasifikasikan jadi tiga kau liyah inget perkataan perkataan yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dan 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 gitu kan terus fi'liyah praktek-praktek yang datang dari rasul sahabat lihat rasul salatnya gimana oh begitu tuh pakai rasul hajinya rasul kayak gimana sallallahu sama takririyah sikap-sikap yang rasul ambil keputusan-keputusan yang rasul ambil sallallahu alaihi wasallam terjadi kejadian demikian nih terjadi kejadian demikian sikap rasul apa rasul melarang berarti hal itu terlarang rasul diam berarti boleh rasul memuji berarti hal itu mulia itu sunnah sekali lagi sunnah yang ini apa tadi yang akidah yang umum semua ajaran yang datangnya dari rasulullah sallallahu terus dipraktekkan sejak zaman awal jadi mencakup dong mau akidah mau apa ini secara umum secara umum gitu kan nah kita ahlus kemana sunnahnya tuh kesini apa kesini sunnah maknanya apa Oh hal-hal yang kalau dilakukan dapet pahala nggak dilakukan nggak dapet dong kita kan ahlus sunnah kita puasa Senin kemis aja nih nggak usah puasa Ramadan begitu nggak artinya kusut nggak tadi sunnah dapat ya jadi lagi ditanya sunnah artinya apa dilakukan dapet pahala kalau ahlus sunnah bukan kesitu pembahasan kita di akidah nggak kesitu tadi dapet nggak kita kan ahlus sunnah kubliah badiah aja lohornya nggak usah kan lohor wajib kita bukan ahlul wajib kita ahlus sunnah doang itu bahlul kusut nggak kusut nah sebagian orang kusut kenapa sih ngeributin jenggot-jenggot mulu tuh wahaboy jel wahaboy kenapa jenggot-jenggot mulu diributin jenggot kan cuman sunnah tuh ngaco nggak tuh orang dia pikir toh nggak jenggotan juga nggak dosa begitu karena dia kira sunnahnya ini bener nggak jenggot sunnah-bener tapi sunnah yang dalam artian ajaran Rasulullah tapi hukumnya secara fikir mah wajib nggak sunnah jangan dikira sunnah maknanya dikerok disamakan dengan tembok yang nggak berbulu boleh nggak boleh haram pihara nggak boleh dikerok tampakkan Zey dapat di paham ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati